5 tips selanjutan untuk bisa menjadi wanita yang produktif akan kembali dikisahkan oleh Ustazah Dini Waluyati dalam Risalah Hati. Informasi berikut sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Risalah Hati pagi ini. Semoga tausia dan kisah yang kami sajikan jadi manfaat bagi kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala illaha illa'anta astaghfiruka wa'atubu'ilaih. Wabila'i taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam Risalah Hati tentang muslimah produktif. Tips yang ke-enam adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan. Ketika kita menjadi seorang muslimah yang produktif, saat awal kita tertarik untuk menjalankan bisnis, terkadang banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat kita ingin menjalankan semuanya. Padahal untuk menjadi seorang muslimah yang produktif, yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus fokus dalam satu hal saja dan kita bisa mencapainya dengan maksimal dan sukses. Contohnya saja, ketika banyak sekali tawaran bisnis di bidang fashion, bisnis di bidang kuliner, bisnis di bidang jasa, maka pilihlah salah satu bisnis saja yang sesuai dengan passion kita. Ketika kita suka dan mencintai anak-anak, cobalah mungkin untuk memilih passion atau memilih bisnis di bidang itu. Maka dari itu, menjadi seorang muslimah yang produktif, satu hal yang penting adalah kita fokus memilih satu saja bidang bisnis dan kemudian kita maksimalkan sampai kita bisa mencapai kesuksesan. Seorang muslimah yang produktif, dia akan dengan cerdas menentukan di mana prioritas dirinya. Ketika dia bisa memfokuskan itu semuanya dengan target-target yang dia miliki, maka dia akan lebih cepat untuk mencapainya. Muslimah yang dirahmati Allah, senantiasa melakukan segala aktivitas kita menjadi yang terbaik. Seperti yang dicontohkan oleh istri Rasulullah, Hadijah R.A. Dalam berdagang, Hadijah sangat maksimal mengeluarkan potensi yang dia miliki, senantiasa maksimal untuk memanage bisnisnya sehingga dia menjadi seorang pedagang yang sukses. Seperti itu juga kita ketika menjadi seorang muslimah yang produktif, kita sudah tahu di mana passion kita, kita sudah memilih bidang bisnis apa yang kita pilih, maka dari situ kita bisa memberikan strategi-strategi, kita bisa mengeluarkan strategi-strategi yang banyak sekali, sehingga kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan lebih cepat dari sebelumnya. Pada suatu ketika saya mengalami kebingungan-kebingungan itu, ketika memilih bisnis dan sebagainya. Kemudian ketika saya menentukan satu bidang bisnis, saya fokus di sana. Dan satu hal yang saya lakukan adalah saya ingin menjadi yang terbaik, melakukan semuanya yang terbaik. Bagaimana saya menyusun strategi, menyusun rencana, bagaimana bisnis ini bisa berkembang dengan baik dan dengan pesat. Mulai dari bangun tidur, saya menentukan manajemen waktu yang baik, kapan waktu saya dengan anak dan kapan waktu saya untuk memikirkan bisnis saya. Sehingga saat itu bisnis saya bisa berkembang dengan pesat, sehingga banyak sekali yang akhirnya terinspirasi dan mengikuti yang saya lakukan saat ini. Recessible, bagaimana seorang muslimah yang produktif bisa memanfaatkan semua kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Kita tahu ada media sosial mulai Facebook, BBM, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Kita harus mulai mengerti dan memahami dan mempelajari itu semua. Bagaimana semua hal yang ada di sekitar kita itu bisa mendukung aktivitas kita sebagai seorang muslimah yang produktif. Dengan mengerti dan memahami, serta menggunakan semaksimal mungkin media sosial yang ada di sekitar kita, kita bisa memainkan branding kita sebagai seorang muslimah yang produktif. Kita memberitahukan orang-orang di sekitar kita bahwa banyak sekali orang-orang sukses di mana mereka adalah seorang muslimah. Branding yang baik itu akan mendukung kita, mensyarkan Islam lebih banyak lagi. Maka dari itu, mulai saat ini, mungkin saat ini kita belum familiar dengan Facebook, BBM, Instagram, dan sebagainya. Kita mulai harus belajar bagaimana memaksimalkan semua yang ada menjadi bernilai dakwah. Tips muslimah produktif yang ke-9 adalah senantiasa memaksimalkan aktivitas kita untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam surat Al-Zazalah ayat 7 disebutkan, Bahwa setitik kebaikan maka akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula. Sahabatku muslimah yang dirahmati Allah, Pernahkah kita berpikir, Ketika kita meninggal dunia nanti kita akan dikenang sebagai apa? Sahabatku muslimah yang dirahmati Allah, Pernahkah kita berpikir, Apakah ketika kita meninggal dunia nanti, Kita hanya menjadi sebongkah tanah yang dilupakan? Ataukah kita memiliki impian yang besar? Ketika kita nanti meninggal kita akan dikenang sebagai orang yang memberi manfaat kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Itulah visi dalam hidup kita. Ketika kita memiliki visi hidup yang baik, Ketika kita memiliki visi dan misi hidup yang jelas, Untuk memberikan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita, Maka hidup kita akan menjadi begitu bermakna. Kemudian kita meninggal dan meninggalkan amal kebaikan yang akan dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagai seorang muslimah yang produktif, Sudah seharusnya lah kita memanfaatkan semua potensi kita, Memanfaatkan semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, Sehingga kita bisa meninggal nantinya, Dan menuliskan hal-hal yang positif, Memberikan kesan hal-hal yang positif untuk dikenang oleh banyak orang di sekitar kita. Tips muslimah produktif yang ke sepuluh adalah tawakal. Semua usaha yang kita lakukan, Semua strategi yang kita jalankan, Semua target yang sudah kita tuliskan, Tidak akan mungkin bisa tercapai, Tanpa ridho dari Allah SWT. Maka tips yang ke sepuluh adalah, Bagaimana kita tawakal, Pasrah sepenuhnya kepada Allah SWT. Yang memberikan kita kemudahan, Yang memberikan kita kesuksesan, Dan yang memberikan kita kemudahan-kemudahan, Itu adalah Allah SWT. Maka mulai sekarang saatnya, Setelah melakukan semua usaha itu, Maka kita bertawakal kepada Allah SWT, Agar Allah mudahkan jalan kita, Mencapai impian yang kita inginkan. Sahabat muslimah, Ya dirahmati oleh Allah SWT. Itulah tadi, Sepuluh tips bagaimana menjadi, Seorang muslimah yang produktif. Saatnya lah sekarang, Kita mulai untuk menentukan, Dan memetakan kemana passion kita. Menentukan, Apa potensi yang kita miliki. Sehingga dengan itu, Kita bisa fokus, Dan bisa maksimal, Untuk menjadi seorang, Wanita muslimah yang produktif. Demikian, Risalah hati hari ini, Semoga memberikan manfaat, Dan menembus ke dalam relung-relung hati. Sehingga bisa, Memberikan perubahan dalam diri kita, Menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.